Pak Sasti ini ditandatangani oleh panitia yang memimpin pada waktu itu pemugaran kelenteng ini. Dipimpin oleh kapiten... Baik sahabat budaya, seperti pada umumnya, hampir setiap-setiap kelenteng yang ada di Lassem itu selalu menampilkan mural-mural. Nah kebetulan saat ini kita sedang berada di kelenteng Gyeonggyu, nanti akan dibantu bercerita sama Om Tohei, dengan mural-mural yang ada di kelenteng ini Om. Mari Om. Ya, sekarang saya berada di ruang tengah kelenteng Gyeonggyu ya. Yang saya tangkap di kelenteng Gyeonggyu ini mural utamanya itu bersabungan dengan yang ada di kelenteng Gyeonggyu. Jamannya, zaman ceritanya itu. Kalau di kelenteng Gyeonggyu itu menceritakan akhir runtuhnya dinasti Sang dan bangkitnya dinasti Cho. Pada zaman dinasti Cho itu banyak muncul ahli-ahli pikir, ahli-ahli filsafat, ahli-ahli apa, dan ahli-ahli ilmu perang yang digambarkan nanti gambarnya itu di sini semua. Nah ini di sini tuh ceritanya ada cerita sebuah dinasti Cho, di mana negara dinasti Cho itu ada suatu negara feodal pertama kali, yang anaknya 100, dia dibagi-bagi menjadi raja kecil-kecil di wilayah itu dibagi-bagi begitu. Nah di tiap-tiap negara kecil-kecil itu mereka saling berperang. Oh berperang ya. Saling berperang. Nah itu. Dan mereka saling berperang kan mencari orang-orang pinter. Mencari ahli militer, ahli apa, lah. Nah itu cerita-cerita yang ada di sini terutama itu ada menceritakan itu. Toko-toko ahli-ahli perang, ahli-ahli filsafat, tadi apa yang bagaimana mereka meniti karirnya itu di sini semua. Iya. Misalnya ini ada kisah Sunpin, Sunpin dan Bangkwan. Bangkwan. Nah Bangkwan, Sunpin, Bangkwan. Sunpin Bangkwan ini dulunya ada dua orang saudara angkat yang berguru pada seorang guru yang terkenal ya. Guru itu guru, ahli-ahli militer, ahli perang itu berguru pada dia semua. Mereka angkat saudara. Sesudah mereka itu berpisah, Bangkwan menjadi pembesar militer. Sunpinnya itu pamit juga mau ikut Bangkwan, kan kalau kamu masih pakai saya kita bersama-sama lah, Manu membangun negara ini. Bangkwan itu iri. Iri sama Sunpin ini iri dia. Difitnah. Difitnah kalau kakinya itu dipotong, tulang kakinya itu dipotong. Nah akhirnya Sunpin itu berhasil melarikan diri ke negerinya, negeri aslinya dia. Nah di sana nanti terjadi pertengkuran dengan Bangkwan ini, akhirnya dia berhasil menjebak Bangkwan. Bangkwan sampai tewas. Ada. Mati, Bangkwan mati akhirnya. Itu ada ceritanya gitu. Lalu ada ceritanya lagi namanya Gochen. Gochen. Gochen itu adalah raja di kerajaan, oh bukan kerajaan U kalau nggak salah ya. Masuk dinasti apa nih? Jadi cowok semua. Oh. Negara kecil-kecil itu loh. Iya, iya. Itu. Gochen itu dia kalah perang. Negara ini diruduki oleh negara U itu. Negara U. Nah Gochen ini, dia itu gimana ya? Kelah perang. Ya sudah. Terima saja. Mengabdi seperti budak di hadapan raja U itu namanya Fucai. Fucai. Sehingga supaya bagaimana Pak Fucai itu nggak curiga sama dia. Sudah telok betul gitu loh. Padahal dia itu masih memendam ambisi. Bahkan saya memelihkan negara saya lagi. Saya masih balas dendam gitu. Oh iya. Tiap malam dia tidur di kayu bakar. Kan sakit itu ya. Saya menggantung itu empedu. Empedunya diisep. Pahit. Empedu. Mungkin empedu babi apa-apa ya. Oh iya. Diisep gitu loh. Iya iya. Ini pahitnya orang kalah perang itu seperti ini. Ingat terus dia. Itu ada sejarahnya disana. Sampai akhirnya dia berhasil memulihkan negaranya itu. Membantu musuhnya. Berhasil dia. Tapi begitu dia berhasil. Dulu orang-orang yang membantu dia adalah disikat semua. Oh. Dibunuh semua. Adalah filsafat cerita-cerita jambat kuno itu caranya. Co. Apa itu. Ducin. Kobeng. Jadi kalau kelinci-kelinci itu sudah diburu habis. Anjing-anjing yang membantu pemburu itu juga dipotong. Gitu loh. Itu raja-raja banyak gitu juga. Atas dasar apa? Dia curiga kalau nanti waduh jangan-jangan nanti kalau saya berkuasa. Biar nanti saya beruntah lagi saya dipukul. Oh. Gitu aja. Banyak yang gitu raja-raja kuno itu gitu. Iya iya. Itu banyak cerita-cerita disini semua ada itu. Cerita-cerita nya ada. Terus yang cerita-cerita yang pinggir, yang garis-garis pinggir itu. Cuma ceritakan ajaran moral saja. Itu seperti itu. Kemarin yang saya pernah cerita di sebelah sana. Di Necuan Giong itu kan ada Dewa Mancing itu. Nah itu disini ada juga. Mencari Perdana Menteri yang mencari orang pintar mencari yang mancing itu tahu. Ya itu disini ada juga itu. Terus yang gambar kecil-kecil ini. Itu ada nama-nama tokoh-tokoh yang ada di dalam peperangan yang di cerita Cuan Giong itu. Ini tokoh-tokohnya ini semua. Ini tokoh-tokohnya ini. Ya nanti yang waktu meninggal semua dia akan dari Dewa. Nah ini semua intinya Dewa-Dewanya itu semua. Dan ini. Ini semua tokoh-tokohnya itu semua sampai sana. Semua ini tokoh-tokohnya. Itu ada yang mata. Segala itu ada. Di situ. Tapi kalau kita melihat yang di atas itu muralnya kok menyerupai sapi atau apa? Ya itu Dewa-Dewa itu banyak. Tunggangannya sapi, tunggangannya kijang, tunggangannya macam-macam gitu ceritanya. Ya. Ada. Terus yang di depan ini kan ada juga. Coba. Yang bagian atas ini adalah cerita-cerita dari Teleneng Cuan Giong itu panglima-panglima perang yang berperang di situ. Kayak itu ada yang namanya Naca. Itu ada yang bawa tombak itu. Ini bawa tombak itu. Sebelahnya itu ayahnya dia. Yang bawa Pak Guda. Itu semua. Ini gurunya. Dai ini gurunya. Uci ini muridnya tukang kayu itu. Muridnya pemancing itu. Nah ini. Yang pegang pedang itu Om. Sebelahnya. Ini loh. Oh yang kayak pegang. Itu pedang juga yang begini itu loh. Pegang begini. Itu juga muridnya si tukang pancing itu tadi. Terus kemudian dilatih jadi apanglima perang juga dia membantu dia. Oke. Oke. Jadi ini sumbangan-sumbangan dari orang-orang. Orang-orangnya saya masih banyak yang tahu. Yang nyumbangin nama-namanya. Oh. Tahun berapa ini? Tahun ini kalau menurut Prasasti itu berarti tahun sekitar tahun 20-an. 20 ya. Ini tahun 1916. Prasasti ini. Itu Prasasti batu itu. Menunjukkan itu 1916. Jadi ini 1920. Saya pernah diceritain Pak Sigit. Dia pada waktu kecil itu masih sempat melihat orang yang gambar ini. Oh. Pak Sigit itu pernah cerita sama saya. Masih sempat dia. Ya. Ya. Nah ini. Tukang pancing itu sesudah dari jenderal militer ini. Yang sungguh ini. Mbak Bentira perang. Komando ini. Jenderal angkatan perangnya ini. Yang sungguh ini. Nah lawannya itu. Lawannya itu ini. Nah ini lawannya ini. Dari kerajaan sah. Ini namanya Wendais tuh. Nah kalau ini dewa-dewa lain-lain macam-macam ini. Nah memang kebetulan sekali. Kalau kita persis di. Kalau kita melihat di Semarang dan lain-lain itu ya. Kalau pas ada sembahyang rebutan di sini ya. Itu mesti ada arcanya dari kertas. Dewa ini sama ini jaga keamanan gitu loh. Ada. Di Semarang ada itu. Di sini nggak ada. Cuma kebetulan saya lihat kok. Loh gambarnya kok pas ada. Gitu. Yang sekarang kita ada di ruang utama pengujaan dari kelenteng Giong Mio. Yang saya hadapi sekarang ini adalah pengujaan utama dari kelenteng. Yang berujur dua rupang dari dua tokoh. Yang ada di dalam Perang Gegir Pecinan itu yang ada di Lassem. Belumnya adalah ini. Adalah. Ini adalah. Nui Engkyat. Atau Temunggung Widioning Rat. Dan satunya adalah Tan Kiwi. Salah satu pendekar kungfu itu. Yang di sini digambarkan dia dengan pakaian kebesaran pasukan. Pasukan nano. Jadi pembesar manju pada waktu itu. Dia dipuja di sini. Dan sedang nanti. Saudara angkatnya yang namanya Raden Pajimar Gono itu dipuja di sebelah. Dari tiga serangkai. Nah ini. Di sini dipuja itu. Dan nama anusair-sairnya untuk memuja beliau itu ada di samping-samping ini. Sampingnya itu semua adalah seair-seair untuk menghormat beliau. Menghormat perlawanannya. Altar Dewa Bumi. Di mana tiap-tiap kenteng sebelum kita menghadap ke Altar Utama mesti ada Dewa Bumi. Sebagai, kalau kepercayaan Jawa adalah sebagai danjang setempat. Itu ada beberapa pasukan itu. Siapa ada sih? Sama saja. Semuanya Dewa Bumi. Semua iya. Ada yang kecil. Biasanya ada sumbangan-sumbangan orang. Kemudian ada yang lebih kecil diarak untuk prosesi. Lebih gampang begitu. Ya, ini Pak Sasti ini ditandatangani oleh Panitia yang memimpin pada waktu itu pemugaran kenteng ini. Dipimpin oleh Kapten Li Jianglin. Li Jianglin ini saya tahu ada saudaranya yang punya pabrik tegel. Kalau pabrik tegel itu yang punya Li Jiangwan. Li Jiangwan itu. Nama Kaptennya itu dulu mesti pakai gelar. Bukan namanya dia. Itu Li Jiangwan. Ya, ini. Ini ada di sini. Ini Li Jianglin. Ini kakaknya dia. Nah, terus ini oleh Pak Anunya, wakilnya. Masih ini, Lieutenant. Lieutenant Wihinkok itu yang di situ. Yang punya panti aswan Mataram. Iya, Margaseh itu. Oh iya. Itu ini. Yang masih saudara sama Jarum. Jarum ini. Lalu Jarum di sini. Oh ini kok ini. Ini keberanian yang digodoh itu. Ini. Nah. Ya, ini juga sama Li sepertinya. Li Liateng ini saya nggak tahu. Li Liateng. Nggak tahu. Itu. Di tahun, tahun 16. 1911. Nah, ini ditandai apa? Ditandai gambar rukisnya di pojok. Itu betul-betul pojoknya mandap keluar. Pojok sana itu loh. Yang gambarnya nggak diperhatikan orang. Itu adalah momen di mana tahun penerang dalam sejarah. Sejarah Tiongkok misalnya ya. Padahal itu kibadanya ke sana. Itu ada Dokter Sun Yat Sen. Dan, waktu sudah revolusi tahun 1911. Pada waktu itu yang sebelah sini ada Yuan Segai. Yuan Segai itu adalah wakil menteri perangannya dari kerajaan dinasti Jing. Waktu itu mereka masih kandungi perang terus. Nah, akhirnya Sun Yat Sen kan jadi presiden pada waktu itu. Gini aja. Saya berusaha sedia menyerahkan kedudukan presiden saya pada kali. Kamu kalau kamu mau mengabolisir dinasti Jing, kerajaan itu. Akhirnya Yuan Segai setuju. Yang paling kuat yang memegang kekuasaan tentap militer di sana. Akhirnya Yuan Segai setuju. Terus kemudian Sun Yat Sen mengalihkan kekuasanya sebagai presiden ke Yuan Segai itu. 12-11 ini ada. 12-16 itu. 16-16 itu. 16-16. 16-16. Tapi yang segera itu, ya dasar rohnya orang-orang ambisi ya. Berapa tahun kemudian dia mengangkat dini sebagai kaisar. Memulihkan kekaisaran lagi begitu loh. Tapi cuma 100 dari langsung runtuh dan mati. Iya. Itu. Om Tohei seperti pada umumnya ya. Kalau kita sebenarnya menengok rumah-rumah Tionghoa yang ada di Lasem. Itu juga ada mural-mural seperti yang ada di kelenteng ini ya Om Tohei. Ya, ya. Nah mungkin Om Tohei bisa ceritakan mural yang terletak di sini. Ini yang memang paling unik ya. Ini betul-betul menceritakan momen sejarah. Itu tokoh-tokohnya yang ada gambarnya itu ada tulisannya Huang Xin. Sama satunya itu Sun Cong San. Sun Cong San, ya dokter Sun Yat Sen itu loh. Namanya Sun Cong San. Yang ini Huang Xin itu dulu ada pemimpin dari namanya partai namanya Dong Menghui. Nah Dong Menghui itu dia yang mengorganisasi perlawanan peradaan terhadap dinasti itu. Terhadap dinasti Jing itu. Yang meruntung ke dinasti Jing. Nah Dong Menghui. Padahal itu terjadi revolusi di Wujang tahun 1911. Pasukan Manjing kan mesti terlodok lengkap. Nah itu pemimpin Hiyan Sege itu berhadapan dengan mereka. Sebagian negara itu sebagian pejabat-pejabat militer itu sudah pro sama yang revolusioner. Nah sebagian masih pro sama ini. Sama kerajaan ya. Berarti kayak ada oposisinya. Iya. Nah itu kemudian terjadi kompromi. Sama Gien Sege itu ya. Pokoknya saya rela menyerahkan kekuasaan saya sebagai presiden kepada kamu. Kalau kamu mewakili kita untuk dinasti Manjing itu. Abulis. Diruntuhkan. Dihapus. Cuma kami mau juga supaya dinasti. Raja-raja dinasti ini gak ada tetap kita pensiun. Iya. Kita boleh tinggal di sitana itu dan kita pensiun. Gitu aja. Gitu. Itu aja. Itu sana. Itu. Pihak yang sebelah sana namanya Yuan Sege sama Li Hongchang. Yuan Sege sama Li Hongchang. Li Hongchang. Li Hongchang. Li Hongchang itu. Itu salah satu jendernya juga ada dinasti Ji. Oh. Ini mereka berhadapan ini. Ini tahunnya. Di tahun itu. 1911 itu. Perelahan kekuasaan antara Sencungsan. Dan Yuan Sege itu tahun itu. Iya. Oke. Yang di. Adalah. Dia adalah guru ajaran moral dari. Yang. Dari kebudayaan Tionghoa. Yang paling dihormati adalah Nabi Kongusu. Yang warisan-warisannya masih. Masih berjalan sampai sekarang. Yang paling dihormati. 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 Terima kasih.